Pemirsa Kepolisian Resor Kota Tanjung Pinang menggelar Halal Bihalal bersama FKPD Kota Tanjung Pinang. Halal Bihalal ini digelar dalam rangka meningkatkan sinergitas antara intansi vertikal dan pemerintah di Kota Tanjung Pinang. Kegiatan Halal Bihalal ini dilaksanakan di Mapolresta Tanjung Pinang, Jumat 26 April 2024. Kegiatan itu dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Tanjung Pinang, dan seluruh personil dan pegawai di lingkungan Polresta Tanjung Pinang. Kepolis Taat Tanjung Pinang Komisaris Besar Polisi Heribertus Opusungu mengatakan kegiatan Halal Bihalal digelar dalam rangka bersilaturahmi dengan FKPD Kota Tanjung Pinang. Kegiatan ini juga digelar dalam rangka mempererat kolaborasi bersama FKPD dalam menciptakan situasi dan kondisi keamanan masyarakat yang kondusif di wilayah Tanjung Pinang. Kita melaksanakan halal biaya hal kedua. Halal biaya hal pertama untuk personil, kemarin dan sekarang untuk FKPD jajaran, juga teman-teman stakeholder yang lain yang banyak mendukung tugas kepolisian, juga teman-teman pers. Terus tadi ada pemberian sembako berupa beras kepada seluruh personil, wujud dari perhatian kemendan kepada jajaran. Tidak seberapa, tapi memperlihatkan kepada mereka bahwa kita kemendan memperhatikan para personil. Ada sekitar 500 karung beras, satu karungnya 5 kiro jam. Itu untuk semua anggota personil, Pak ya? Semua, baik PNS, juga PHL. Ini kan silaturahmi antara FKPD maupun internal maupun eksternal, saya pikir ini hal yang bagus karena dengan silaturahmi tadi kan itu komunikasi fitas mungkin bagus, untuk membantu berkolaborasi, mengatasi masalah-masalah, terutama tribun di kota ini. Ada yang disampaikan khususnya, Pak, dalam halal biaya hal ini? Tidak ada, itu lazimnya halal biaya hal ini. Selain menggelar halal biaya halal, Polresta Tanjung Pinang juga membagikan 500 karung beras untuk seluruh personil kepolisian dan pegawai Polresta Tanjung Pinang. Dari Nugra melaporkan, dari Tanjung Pinang.